Kami yakin sekali bahwa kalau memang tidak ada yang melaporkan, ya kami juga akan melaporkannya. Nah ini sangat apresiasi sekali nih, ada advokat yang bisa melaporkan sesamanya yang memang sangat-sangat berbahaya sekali sebenarnya ya. Karena ketika kami dalam hal ini tim atau pihak dari UMKM, ya member UMKM akan ke jalur hukum nantinya, kami yakin ya beliau ini bersalah, kami yakin sekali. Salahnya ada banyak, salah satunya mengancam lah ibu-ibu UMKM, memfitnah bahwa dikasih uang dan lain-lain. Ini padahal ya mereka semua ini datang ke sana untuk silaturahmi, konfirmasi, tapi kenyataannya malah dituduh, bahkan ditakut-takuti. Bahkan ada sampai hari ini sakit itu, ya sakit karena dituduh bahwa akan dilaporkan, bla bla bla. Nah bagaimana ketika seorang yang kita tahu sebagai penegak hukum, ya pengacara kondan dalam hal ini lalu kemudian menakuti-nakuti masyarakat awam seperti itu, nah tentu memang trauma ini ya, emak-emak UMKM ini. Dan inilah bentuk daripada dukungan, support kami, apresiasi kami terhadap beliau, Bang Herwanto, ya yang melaporkannya. Jadi kami siap untuk mendukung sepenuhnya. Bang, kalau orang-orang, usaha baru itu emak UMKM sudah dilaporkan oleh Pak Amat, apakah support kami telur jaya, apakah sudah dengar prioritas? Maksudnya UMKM yang melaporkan? Yang dilaporkan, dilaporkan, dilaporkan. Nah ini yang saya maksud tadi ya, sampai emak-emak UMKM itu agak trauma juga dengarnya. Tapi saya udah cek, laporannya nggak ada di SPKT, laporannya nggak ada. Artinya, ini kita yakinkan ke emak-emak bahwa ini adalah hanya sekedar menakuti-nakuti, teror. Nah, cuman kami dari masyarakat biasa, masyarakat awam, ya nggak bisa, ini pasal apa sih yang harus ke arah sana kan. Tapi ya di sisi lain, kami memang fokus untuk meminta hak kami, bukan untuk ke jalur hukum dulu. Karena kami masih restoratif justice. Siapa-siapa yang kira-kira yang bantu untuk mengembalikan uang dari para kawas ini, mungkin dari siapa yang bersedia membantu? Puasa hukumnya, waksudnya. Puasa hukumnya memang sudah ada ya, sejak seperti yang dikatakan tadi, beliau juga. Cuman beliau karena sibuknya, jadi ya, Bang Raidin Anom yang sepenuhnya, yang masih terus komunikasi. Jadi, kalau beliau tetap juga ya, koordinasi tapi karena kesibukan, sehingga beliau tetap koordinasi sama ketua, ya Bang Raidin Anom, ketua kuasa hukumnya. Bang, ini bisa dikatakan harus sudah ada pengaduan dari pelaku MKM yang kena tidur Pak Rabas, apakah ini akan dijadikan bukti ke Pradi sebagai bukti untuk melaporkan Pak Rabas untuk dipecat pengacaranya? Ya, terkait dengan hal seperti itu mungkin ya, dari kuasa hukum yang bisa dilakukan. Jadi dulu, pertama kali saya dapat kuasa di UMKM, sebenarnya Pak Rabas sudah telepon saya, ya, mengajak saya pertemuan malam. Dia memang memberikan bukti-bukti dong. Nah, sekarang ini saya berharap juga Pak Rabas, ya, bukti-bukti yang pernah ditunjukkan kepada saya, tunjukkanlah ke UMKM. Jadi kalau benar kan, saya menyambut baik nih, waktu saya bilang, saya WA, Pak Rabas, saya bilang, bos, saya dapat kuasa di UMKM, korang diselesaikan. Dia langsung WA saya. Pertamanya memang dia agak sedikit lawan, hajar, dikat. Nah, begitu saya pulang, saya lagi di mobil, dia telepon saya. Nah, dia bilang, bos, apa itu, saya kurang jelas nih. Ya, saya bilang, saya sekarang jadi lawan kamu nih. Nah, ini dia bertemu sama saya. Udah, kita ketemu, udah ya, ketemu sama saya di Kemang. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia menunjukkan bukti-bukti. Nah, maksud saya, saya memahami bukti yang dia milik itu ada memang, ada perjanjian, perjanjian, dan sebagainya. Tetapi nilainya kan perlu dibicarakan nih sama mereka. Nah, sekarang, apa yang pernah diperlihatkan sama Pak Rabas kepada saya ketika saya jadi pengacaranya UMKM, nah, sekarang ini kan saya sudah bukan lagi pengacara UMKM. Nah, idealnya, bukti yang pernah ditunjukkan kepada saya, tunjukkan aja ke UMKM, terima aja di rumahnya, ya kan. Tinggal hitungan, benar nggak uang berat miliar itu memang untuk jasa hukum atau ada kelebihan dan sebagainya. Nah, kamu menurutnya begitu, mendingan Pak Rabas secara gentleman, ya, hadapi aja UMKM, duduk bareng, ya, kalau emang ada selisih uangnya, ada bicarakan, kira-kira, enakan begitu. Tapi kalau seandainya, tadi seperti yang Abad Mas tanya, apakah bisa nanti UMKM? Ya bisa, nanti apa yang UMKM miliki, yang memang ada kepentingan yang terhadap laporan saya, nanti saya akan minta kepada UMKM untuk juga menjadi saksi kalau perlu di sidang di Kodetik nanti, gitu. Ya, bang, oke? Bang, saya ingin kan kemarin sudah juga ngasih spekkan, bang, ya, kan UMKM aja di tipu, apalagi kelayarannya, ya, bang, bagaimana Pak menanggap ini, bang? UMKM aja di tipu, apalagi? Yang lain, pertama, lawyer sendiri. Iya, itulah kenyataannya, ya, itu kenyataannya. Jadi, kami aja ini orang kecil, ya, sudah berkomunikasi sejak lama, ya, bersilaturahmi, komunikasi. Tapi, kenyataannya, ya, seperti tadi, pertanyaan abang, bahwa di tipu itu, itulah kesimpulannya, bang. Tapi, bang, sebagai korban UMKM sendiri, akan bisa bertemu dengan Sanjay sendiri, kan? Karena kan awalnya kan dari Sanjay sendiri, dan Sanjay sudah mengasih statement, bang. Gimana, bang? Ya, eh, kemarin, ya, kemarin, dua hari yang lalu, empat hari yang lalu sebelumnya, saya memang ketemu Pak Sanjay. Saya mengatakan bahwa sudah saatnya Pak Sanjay harus menyuarakan kebenaran ini. Ya, akhirnya beliau bersuara, ya, itu sudah ada juga tuh, PT-nya hari ini mulai muncul, ya. Nah, beliau sudah bersuara membuktikan semua bukti-bukti yang ada, seperti yang dikatakan Bang Herwanto tadi, itu benar. Bahwa kalau memang ada selisihnya, nah, itulah yang perlu dibicarakan, kalau menurut dia ada filoyer di situ. Kalau dari, menurut dari Pak Sanjay, memang ada surat, kop surat Bu Elsa Sarif, ya, pengacara Elsa Sarif, dengan jumlah nilai 7 miliar, kemudian tambah 3 miliar, tambah 6 miliar. Nah, sekali lagi nggak masalah, kalau itu pun dianggap sebagai filoyer, ya, nggak ada masalah, tinggal selisihnya dikurangin aja, gitu. Ya, balikin sisanya, kan, seperti itu. Selain itu, Bang, keinginan orang-orang korban, orang MCD, apa sih, Bang, keinginan? Kalau keinginan korban, ya, tentunya haknya, ya, yang sangat dia butuhkan. Sebenarnya sih, dana sebesar miliaran itu, sebenarnya mereka punya hak di situ nggak seberapa, sebenarnya. Ya, hanya untuk menyambung usaha mereka aja, sebenarnya. Tapi, ya, bagaimana sakitnya ketika mereka menunggu selama bertahun-tahun lamanya, gitu ya. Ya, bayangkan mulai dari 2020, ya, kami sudah komunikasi sampai detik hari ini 2024, seperti itu, Bang. Saksikan terus Rasis Info Taiman. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa, jalankan tombol loncengnya, tetap Rasis. Rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, humor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.